Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Petani Padi Galur Aceh Pada kesempatan hari ini Saya akan Mem... Kasih sedikit tip ya Buat sahabat tani ya Untuk pengendalian hama keong ya Keong sawah ya Ini sawahnya mau ditanam sekitar 4 atau 5 hari lagi ya Dan untuk hari ini kita akan Melakukan peracunan Keong sawah ya Biar mati total ya Yang pertama-tama sekali Kita harus memasukkan air Ke dalam peta sawah kita itu Sampai tidak nampak tanah lagi ya Sahabat tani ya Seperti ini ya Kalau sedikit Berkurang lagi pun gak apa-apa ya Ini mungkin gak terlalu banyak Tapi tidak ada masalah itu ya Kita tidak menggunakan spire ya Kita akan tuang Begitu saja ya Ini sawahnya yang mau diracun bibirnya di atas sana yang mau siap ditanam sekitar 5 hari lagi ya sahabat tani ya Untuk Untuk Racun yang kita gunakan Bentan ya Dengan bahan aktifnya Ventin Asetat 60% Ini bentan 60 WP ya Untuk Masalah seafood disini ya Ini dengan dosis anjurannya Tengok dulu dosisnya ya Aptasi dengan penyiraman Dengan dosis 0,5 sampai 1 kilo per H Sampai 7 hari Ini 0,5 ya Sampai 1 kilo Berarti Bisa kita ambil dosis setengah kilo per H Setengah kilo per H Setengah kilo per H Ini Buas tanah lahan saya Ini cuma seribu meter Seribu meter Ini 4 sendok Udah cukup Untuk melunuh keong-keong Yang Bakal memakan padi ya sahabat taniya Cuma 4 sendok makan aja Kita gunakan Oke Mau sahabat tani Satu Tiga sendok saja sahabat taniya Tiga sendok ini udah Bisa membunuh keong Sampai ke akarnya ya Ini sangat simpul ya sahabat taniya Tidak usah kita pikul-pikul Tengsis air ya sahabat taniya Cukup kita hamburkan begitu saja Keongnya 100% mati ya Bisa kita Lihat di video Saya berikutnya nanti ya sahabat taniya Kita cukup Menabur begini saja ya sahabat tani Nanti dia akan dibawa sama Angin ya Dia akan berada Besok pagi sudah Mati Kita tunggu sampai Besok pagi Sampai taniya Inilah kondisi Keong ya Sesudah Kita Racun ya Ini kemarin saya Racun Hari Kamis ya sahabat taniya Hari ini hari sabtu ya Ini sudah Mati ini ya Ini semua keong Sahabat taniya Kalau ada sahabat tani Yang Pengen mencoba Cara Meracun Keong Seperti saya Silahkan di komen ya Di video ini ya Ini semua Ini 100% Mati ya Tidak ada sisa Di akhirnya Kecik-keci pun Semuanya mati Biasanya Ini akan dibawa angin ya Ini kebetulan ya Pagi ya Ini semua mengambang ya Ini Kalau Mau mencoba Cara yang Seperti saya lakukan ini ya Sahabat taniya Kalau Untuk dosisnya Itu Untuk lahan Seribu meter ya 2 sendok Atau 3 sendok Cukup ya Sahabat taniya Tidak usah Di Dispire ya Langsung dihamburkan Begitu saja Tapi jangan lupa Dicampur dulu Dengan air ya Baru kita Hamburkan Ke pinggirnya Aja sahabat taniya Tidak usah Ketengah ya Cuma Yang Sangat penting Itu Airnya ya Airnya Harus Paling Sedikit ya 2 senti Dari Dari Tanah ya Pastikan Tanahnya Tidak Nampak ya Sahabat taniya Tanah Tidak nampak Biar Hasilnya Maksimal Ya Sahabat taniya Yang Besar Besar Amblas Ya Ini Kalau Ada angin Nanti Sorry Bisa Dikumpulkan Ya Dia akan Mengambang Ke sudut Semua Ya Sahabat tani Kita Tinggal Kumpulkan Masukin Karung Terus Kita Taruh Di Suatu Tempat Biar Tidak Terkena Kaki Kita Ya Sahabat taniya Sekali lagi Saya ingatkan Airnya Harus 2 senti Dari Perbukaan Tanah Ya Saya gunakan Kemarin Bentan Ini Ini Gede Dia Oke Sahabat tani yang Belum Subscribe Sini Saya Subscribe Dulu Biar Mendapatkan Notifikasi Dari Video Video Saya Ya Jangan lupa Juga Loncengnya Diaktifkan Sahabat tani Terima kasih Yang sudah Subscribe Semoga Rezekinya Dilancarkan Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oke Sahabat tani Sampai Jumpa Di Konten Konten Berikutnya Salam Satu Lumpur Sampai